Mbak Amanda, kita mulai ya Pak Pak Karun, sudah, sudah Baik, selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan jualis Yang terbahagia Yang kami hormati Rekan-rekan Komisional Komasan Ada Pak Uli, Pak Ulian Siombing, selaku Koordinator Subkom Penegakan Kemudian ada Pak Ulian, PCF Selaku koordinator Pengkajian dan penelitian Kemudian Ada Pak Pak Ulianto Selaku koordinator Mediasi Dan juga Kudu Elvina Selaku koordinator Pelatihan dan penelitian Penelitian dan pendidikan Di close Pendidikan dan penelitian Dan Kami hormati juga Kak Biro Hukum, Pumas dan Kerjasama Pak Gatot Dan sekalian lagi Rekan-rekan jurnalis Yang hadir Pada sore ini Dari berbagai media ya Baik media cetak Media elektronik Pertama tentunya Dan mengucapkan Terima kasih Kepada Ada pun konferensi Pes sore ini Kita selenggalkan Dalam rangka Untuk menyampaikan Langkah-langkah Apa saja Yang dilakukan oleh Komnas HAM Terkait dengan Peristiwa yang terjadi Di Pulau Rempang Kita tahu bahwa Kelakangan ini Mulai dari bulan Agustus Khususnya September ya Perhatian publik Terhadap isu Rempang ini Sudah luar biasa Satu saat Dan Komnas HAM Sudah melakukan Sebuah langkah-langkah Bahkan Sebelum peristiwa ini Melodah Jadi Ada sebuah permohonan Yang masuk ke Komnas HAM Disampaikan ke Komnas HAM Dan kemudian Komnas HAM sudah Merespon Sebelum peristiwa Di bulan September Terjadi Yang kemudian Membuat publik Menjadi tahu ya Apa yang terjadi di sana Nah Untuk itu Nanti akan Apa saja penanganan Yang dilakukan oleh Komnas HAM Kemudian Berbagai aktivitas Yang dilakukan Komnas HAM Termasuk juga Pertemuan-pertemuan Dengan berbagai pihak Dilakukan Komnas HAM Baik Bulan Khususnya di bulan September ya Itu nanti akan disampaikan Pertama Pertama nanti Oleh Pak Pak Dianto Selaku Mediasi Kalau meraksanakan Kegiatan Pramediasi Dan beberapa Kegiatan lainnya Kemudian Kemudian Nanti juga Buk 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 Berbagai informasi Terkait Pertemuan-pertemuan Yang dilakukan Berbagai pihak Hasil pertemuan Dengan berbagai pihak Kemudian Nanti juga Bang Saumin Juga akan menambahkan Sejumlah temuan-temuan Lapangan Dari yang dilakukan Komnas HAM Dan yang terakhir Nanti Akan disampaikan oleh Pengulih Perulian Terkait dengan Rekomendasi-rekomendasi Dan rencana-rencana lanjut Dari Komnas HAM Kira-kira seperti itu Proses Best conference Yang akan kita Lakukan Setelah itu Nanti kita akan buka Tanya jawab Kalau ada ya Ada hal-hal yang ingin Diklanifikasi Ada yang ingin Ditanyakan lebih lanjut Nanti jangan Terima kasih Nah untuk itu Kami Persilakan Pak Bradianto Untuk Mengawali Apa Pemberian Tes Tes Conten Selamat Selamat Baik Terima kasih Pak Semoga Assalamualaikum Warna Wabarakatuh Selamat 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 Bapak Ibu Komisioner Bapak Pala Biro Dan Rekan-rakan Jurnalis Yang Saya Menginggarkan yang sebelumnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Selawe, saya akan menyampaikan beberapa keterangan terkait dengan penanganan kasus Pulau Lumpang yang telah dilakukan oleh Pemirsa Sam. Tentunya tidak semuanya yang kami jelaskan, kami bergantian, tadi sudah disampaikan Pak Selawe, nanti akan aku kutu Pak Selawe dan terakhir nanti oleh Pak Uri. Baik, bagaimana sekalian, bahwa Komunas Sam telah menerima pengaduan dari Ketua Prinatur Kabupaten Masyarakat Adat Tempatan atau disingkat dengan keramat pada tanggal 2 Juni 2023 dan juga audiensi oleh Imad Orelang, ini kelompok masyarakat lain, mengenai aksi penerbangan warga atas rencana pembangunan PSN di kawasan pengembangan perempuan ekositi. Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan pengaduan sepemana teatur di dalam Pasal 76, Junto, Pasal 89, Ayat 3, dan Ayat 4, Undang-Undang 1039 tahun 1999 tentang hal asasi manusia, Komunas Sam telah menjaga albintri dengan melakukan penanganan kasus baik melalui surat menyurat atau korespondensi, kegiatan pramediasi dengan para pihak, serta melakukan pemangkauan secara proaktif ke Kota Batam dan Pulau Lumpang dengan rincian kegiatan sebagai berikut. A. Penanganan kasus melalui korespondensi atau surat menyurat. Komunas Sam telah menyampaikan surat kepada Wali Kota Batam, Kepala BP Batam, Kapolda Kepulandrio, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam setanggal 14 Agustus 2023 perihal permintaan klarifikasi, mediasi, dan perlindungan. Yang kedua, Komunas Sam menyampaikan surat nomor 485 tahun 2023 kepada Kepulandrio, Wali Kota Batam, Kapolda Kepulandrio, Kantor Pertanahan Kota Batam, dan Kepala BP Batam tanggal 7 September 2023 perihal pertemuan prakrediasi. Yang ketiga, Komunas Sam menyampaikan surat nomor 486 tahun 2023 tanggal 8 September 2023 kepada Gubernur Kepulandrio, Panglima Kodang I Bukit Barisan, Kapolda Kepulandrio, dan Kepala BP Batam perihal tindak lanjut penanganan kasus sebagai respon Komunas Sam Republik Indonesia atas bentrokan yang terjadi pada tanggal 7 September 2023. Pada pokoknya, Komunas Sam meminta kepada para pihak yang pertama, tidak melakukan intimidasi, keperasan, dan tindakan lainnya yang dapat menimbulkan konflik sampai dengan dicapainya solusi bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang kedua, Komunas Sam meminta agar dilakukan berdekatan dan komunikasi secara persuasional kepada warga agar tercipta situasi yang kurusil. Dan yang ketiga, Komunas Sam meminta agar para pihak untuk melakukan pencegahan dan menghindari potensi ekskalasi konflik dengan cara memperdepankan perlindungan dan pemenuhan agar asasi manusia. Yang keempat, Komunas Sam menyampaikan surat nomor 492 tahun 2023 kepada Kibendur Pelantio, Kapolda Pelantio, Kantor Tertanan Kota Batam, Kepala Bibi Batam, dan Ketua Tim Satgas Terpagu pada tanggal 13 September 2023 beri hal pertemuan pramediasi lanjutan. B, pertemuan pramediasi dengan para pihak. Yang pertama, kegiatan pramediasi telah diaksanakan pada tanggal 11 September 2023 di Kantor Penghasan Republik Indonesia di Jakarta yang diadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Batam, mewakili Gubernur, kemudian Kepala Bidang Hukum Polda Kebri, mewakili Kapolda, Asisten Pemerintahan Kota Batam, Wakil Kepala Bibi Batam, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam. Pada pertemuan pramediasi yang pertama ini, para pihak menyampaikan klanifikasi dan informasi atas rencana pembangunan proyek strategis nasional di kawasan pengembangan rumpang, ekositi, dan Komnas HAM RI kembali meminatkan kepada para pihak tadi, serta meminta untuk menahan diri, tidak melakukan tindakan provokatif dan tindakan apapun yang dapat menikmati konflik dan serah khusus meminta kepada Bibi Batam untuk tidak melakukan kegiatan pengukuran atau tata batas sampai dengan situasi kondusif serta Komnas HAM RI Indonesia meminta kepada Kapolda Kebri untuk tetap menjaga situasi dan kondusi secara kondusif di Pulau Rampang. Dari kegiatan ini, saya keren semua, kami juga telah menerima penjelasan dari Kepala Kantor BPN Kota Batam yang menyatakan bahwa BP Batam baik secara langsung pada pertemuan perang mediasi tanggal 11 September 2023 dan juga melalui surat nomor HB titik 01 titik 04 tahun 2023 yang pada pokoknya disampaikan bahwa pihak BPN Kota Batam belum melakukan pendaturan atas lahan yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintahan LHK sehingga belum terbit hak atas pengelolahan tanah tersebut. Jadi untuk lebih jelasnya, kami dapatkan penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan BP Batam tadi bahwa hingga saat ini BP Batam belum mendaftarkan atau mengajukan permohonan HPL ke Kantor Pertanahan Batam. Langsungnya setelah kegiatan pramediasi yang pertama kami lanjutkan dengan kegiatan pramediasi kedua atau kita sebut dengan pramediasi lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2023 di Kantor Gaha Kepulauan Rio Kota Batam yang dihadiri oleh Sekda Provinsi Kepri Erwasda Pulga Kepri Wakil Kepala BP Batam beserta Tim Satuan Tugas Terpadu BP Batam Dari pertemuan ini memang terkonfirmasi bahwa BP Batam tidak pada posisi untuk merubah rencana relokasi karena disampaikan bahwa BP Batam sebagai pelaksana tentunya menunggu keputusan dari pemerintah apabila diminta untuk melakukan perubahan dari rencana semula dan tentunya dari pihak Polda juga menjelaskan mengenai penanganan unjuk rasa yang telah terjadi baik pada tanggal 7 September dan 11 September di Kota Batam selanjutnya mereka semua di bagian C kita juga melaksanakan tinjauan lapangan ke Kota Batam dan ke Pulau Rempan terutama di titik-titik dimana 3 lokasi kampung pelaju yang diperlutaskan untuk segera dilokasi Komnasan Republik Indonesia telah melaksanakan pemantuan berwakil langsung ke lapangan pada tanggal 15-17 September 2023 ke Kota Batam dan Pulau Rempan dengan tinjauan sebegitu yang pertama Komnasan melakukan permintaan keterangan kepada Apolesta Baharilang pada tanggal 15 September 2023 bertempat di kantor Polresta Baharilang yang kedua tim Komnasan juga melakukan pertemuan dengan para warga pengadu serta kelompok masyarakat sipil lainnya di Kota Batam pada tanggal 15 September 2023 malam hari yang ketiga tim Komnasan melakukan verifikasi ke lokasi dan meminta keterangan kepada pihak sekolah dan sesuatu baik yang ada di sekolah pertama negeri 22 Galang maupun yang di sekolah dasar negeri 24 Galang pada tanggal 16 September 2023 selanjutnya tim Komnasan melakukan pemeriksaan lokasi dan permintaan keterangan kepada masyarakat sempat di desa sebulan desa Dabur 6 dan pantai Melayu pada tanggal 16 September 2023 yang kelima tim Komnasan meminta keterangan langsung kepada 3 tahanan terkait peristiwa 7 September 2023 di Pulau Repang dan 3 tahanan terkait peristiwa 11 September 2023 di Kota Batam pada tanggal 16 September 2023 bertempat di Polreska Balerang itu kira-kira dari kegiatan-kegiatan yang terlakukan nah tentunya secara rinci nanti hasilnya akan disampaikan oleh pekan saya Ibu Kudu Rabina silahkan baik terima kasih Pak Prabianto saya melanjutkan bahwa dari hasil penjauhan kewakangan maka tidak lanjut yang telah dilakukan Komnas HAM yang ini memperoleh temuan kapitual sebagai berikut yang pertama adalah penjelasan dari BP Batam bahwa BP Batam menyatakan tidak dapat memindahkan lokasi pembangunan karena berdasarkan keputusan dari pusat dan MPU yang sudah dilakukan sehingga apabila ada pemindahan lokasi akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi BP Batam selanjutnya BP Batam akan tetap melaksanakan proses relokasi masyarakat Pulau Rempang atau 16 kampung Melayu Tua sesuai jadwal terutama terhadap tiga kampung Melayu Tua yang menjadi prioritas pembangunan tahap satu proyek strategis nasional Rempang Ecosity pada tanggal 28 September 2023 ini akan tengah waktu untuk merelokasi masyarakat yang terdiri dari kampung Sembulang Hulu kampung Sembulang Tanjung dan kampung Batu Merah Pada tahap awal dikembangkan seluas 2.000 hektare dan atas komitmen ini telah dilakukan penandatanganan MOU antara Sini International Investment dengan PGM yang disaksikan oleh Kepala Negara pada 28 Juli 2023 di Chengdu, China dan selanjutnya pemerintah menetapkan pengembangan kawasan Pulau Rempang Ecosity sebagai PSN berdasarkan Permengo Perekonomian Ernie No. 7 Tahun 2023 Berdasarkan hal tersebut pihak PT Batang menyampaikan tidak memungkinkan untuk memindahkan pabrik Sini International Investment ke lokasi lain karena telah terdekat MOU dan perjanjian kerjasama dengan PT MEC sebelumnya bahwa pembangunan serta keberadaan pabrik kaca dan solar cell dinilai akan membahayakan kondisi kesehatan dan kehidupan masyarakat jika dipaksakan untuk hidup berdampingan karena memang ada keinginan masyarakat agar mereka tetap ada di tempat tersebut dan mereka tidak menolak terkait investasi tersebut jadi mereka berharap bisa berdampingan tapi kemudian BP Batang mengatakan bahwa dampak terkait kesehatan akan berpotensi membahayakan masyarakat itu kemudian kenapa relokasi harus dilakukan lalu kemudian BP Batang telah merencanakan relokasi warga terdampak ke tempat baru sekitar 4 km dari pemukiman yang saat ini ditempat di warga yaitu di kawasan dapur 3 puluhan sejantung kecamatan Galang kecamatan Galang itu beda lokasi yang di dihubungkan dengan jebatan lokasi tersebut dekat dengan pantai sehingga warga tetap dapat beraktifitas seperti sedia kalan selanjutnya warga juga mendapatkan ganti mungkin rumah tipe 45 dan covering seluas 500 meter persegi sekaligus sertifikat HGB untuk rencana tempat tujuan relokasi tersebut sementara kunian permanen dulu tersedia yang dijanjikan di pulau Galang warga akan direlokasi sementara dan mendapatkan biaya sewa rumah biaya hidup di lokasi sementara sampai dengan selesai pembangunan rumah di lokasi tetap lokasi sementaranya itu berada di kota Batang ya bukan di pulau rempangnya bahwa BP Batang membangun pos-pos di sejumlah titik di lingkungan masyarakat termasuk menduduki kantor pemerintahan desa di pulau rempang untuk tempat masyarakat melakukan registrasi atau pendaftaran persetujuan relokasi atau meminta informasi soal relokasi atas proyek ekositi tersebut jadi di beberapa titik di pulau rempang itu dibangun semacam posko untuk konsultasi warga yang ingin mendaftar untuk relokasi dan lain sebagainya lalu keterangan yang kita terima dari Kapolresta Barelam menyampaikan sosialisasi rencana relokasi masyarakat pulau rempang sangat mening dan tidak memadai sehingga berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat dari keterangan bahwa hanya dua kali sosialisasi yang dilakukan oleh BP Batang adanya pengerahan seribu pasukan gabungan dalam pengamanan rencana kegiatan pematokan tata batas di pulau rempang oleh BP Batang pada 7 September 2023 dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerusuhan oleh masyarakat pulau rempang yang menolak direlokasi pengamanan yang dilakukan oleh pasukan gabungan pada peristiwa 7 September 2023 di pulau rempang dan peristiwa 11 September 2023 di pulau Batang telah sesuai dengan SOT aparat kepolisian dalam mengamankan aksi pengendalian masaya penggunaan gas air mata tidak diarahkan secara khusus ke lokasi SDN 24 Galang dan SMP Negeri 2002 Galang namun karena hembusan angin maka gas air mata tidak dapat tertindarkan masuk ke lingkungan sekolah dan menimbulkan dampak kepada siswa dan guru Kakoresta Baralang meminta tambahan 400 pasukan dari Polgar Real untuk mengantisipasi aksi masyarakat yang semakin besar dan tidak terkontrol terkait rencana relokasi masyarakat di 3 tahun yang menjadi prioritas relokasi pada kembangan tahap 1 proyek strategis nasional Rumpang Ecosity Proyek Tabar Relang telah mengupayakan trauma healing kepada siswa SD 24 Galang dan SMP Negeri 22 Galang dengan melibatkan psikolog dan tenaga profesional sebagai upaya pengurinan psikologis terhadap siswa yang terdampak di peristiwa konflik masyarakat Pulau Rumpang pada 7 September 2023 23 kami juga mendengarkan keterangan dari pihak sekolah setidaknya dari dua sekolah yang terdampak yang pertama adalah dari pihak SMP 22 Galang berdasarkan informasi dari kepala sekolah yang kita temui gas kaya mata masuk ke lingkungan sekolah yang berasal dari hutan atau di area yang berada di depan SMP Negeri 22 Galang yang berjarak sekitar 30 meter dari gedung sekolah jadi dari titik bentrokan itu ke SMP itu kita butuh sekitar 30 meter lagi ke dalam Kepala SMP 22 Galang menyatakan bahwa terdengar 3 kali bentuman dari hutan di depan SMP 22 Galang dan menyebabkan gas air mata masuk ke lingkungan sekolah berdasarkan informasi dari Kepala SMP terdapat 10 siswa dan 1 orang guru yang harus dilanikan ke fastes terdekat untuk mendapatkan pertolongan karena mengalami sesak nafas yang hebat pusing mual dan beberapa siswa pingsan berdasarkan informasi dari Kepala Sekolah pasca keistiwa 7 September banyak siswa yang masih merasa takut untuk kembali ke sekolah sehingga kehadiran mereka pada Senin sesudah sesudah keistiwa terjadi tidak mencapai 100% hingga kemudian kunjungan kita kehadiran siswa juga belum mencapai 100% keistiwa tersebut tentu berdampak secara sekologis terhadap para siswa sehingga membutuhkan bantuan profesional secara berkelanjutan untuk memastikan kemuliaan yang baik terhadap siswa keterangan dari pihak SD lokasi SD 24 galang itu persis di pinggir jalan dekat dengan area bentrok pihak sekolah merasa panik melihat kerusuhan yang terjadi di depan sekolah jadi bisa bayangkan ya sampingnya itu jalan yang kemudian menjadi bentrok terdapat dan terdengar bentukan keras di beberapa titik di lingkungan SD dan seketika lingkungan sekolah dikutungi oleh gas air marah sehingga ini memang situasinya sangat menyulitkan bagi siswa-siswa yang masih SD peristiwa 7 September 2023 menimbulkan dampak psikologis terhadap siswa sehingga kehadiran pada para siswa tidak pernah mencapai 100% pasca peristiwa tersebut di menemukan beberapa bukti temuan di SD 24 galang yang temuan ini akan kita konfirmasi lebih lanjut termasuk dampak yang dirasakan oleh korban selanjutnya Pak Salim terima kasih lalu kami mendapatkan banyak keterangan khususnya dari tiga desa yang kami tunjukin masyarakat desa sembulang desa patro enam dan desa pantai melayu keterangan yang kami dapatkan seperti berikut pertama proses sosialisasi terkait terlokasi secara terima kasih terima kasih terima kasih 2. Bahwa masyarakat tidak pernah mendatangani tersetujuan relokasi dan tidak hatir dalam sosialisasi tersebut, dikarenakan tidak menyetujui atas rencana relokasi. 3. Bahwa tidak ada pemberitahuan dan misalisasi yang layak dari BP Batang, juga belum ada kesepakaran bersama warga sehingga masyarakat keberatan atas kelihatan pematokan lahan pada 7 September 2023. Peneraman kurang lebih seribu aparat untuk mengembangkan pematokan lahan menimbulkan reaksi penolakan yang besar dari masyarakat. Masyarakat menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di Buskesmas sudah berhenti beroperasi karena para tenaga kesehatan yang bertugas di Pulau Repang diminta berkemas dan bersiap pindah ke pastikan kesehatan yang baru. Kono Sam juga menerima informasi dari berbagai pihak bahwa ISN terlibat mengajak masyarakat Pulau Repang agar bersih dari lokasi dengan konsekuensi tertentu. Kemudian kami juga menerima informasi ada tekanan dari pejabat desa sempat bagi PNS yang bekerja di lingkungan tersebut agar mengikuti positif yang beroperasi. Kono Sam juga menemukan peninggalan berupa makan kuno di Uraba desa, salah satunya desa sembulang yang teridentifikasi seolah makan kuno yang tarifnya ada yang disebutkan tahun 1928. Kami juga mendelangi rutan ruang tahanan di Polres Tabarelam dan kami mendapatkan beberapa informasi yang kami himpun dengan ringkasan sebagai ribut. Pertama, pembatalan penanganan jelapan orang tersangka pada peristiwa 10 September disabut andanya peristiwa 11 September menurut ketahanan Polres Tabarelam. Yang kedua, tim tidak dapat melihat secara langsung polisi tahanan serta melakukan permintaan serangan secara komprensif. Ketiga, penyidik hanya menghadirkan tiga tahanan dari peristiwa 7 September dan tiga tahanan dari peristiwa 11 September tahun 2023. Polres Tabarelam juga sudah melakukan penangguhan penahanan terhadap 8 orang tersangka peristiwa 7 September. Terakhir, penyidik masih mempelajari kemungkinan menggunakan penangguhan penahanan terhadap 34 tahanan peristiwa 11 September 2023. Terima kasih. Saya menajibkan, atas temuan-temuan tersebut, kongresnya menyampaikan posisi dan sikap sebagai berikut. Satu, meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar lebih jauh kembali pengembangan kawasan Pulau Lepak Ecosystem sebagai Koyek Strategis Nasional atau PSN berdasarkan Pernempo RI No. 7 Tahun 2023. Kedua, merekomendasikan Menteri ATR BPN untuk tidak mengembihkan hak pengolahan-pengolahan atau HPR di lokasi Pulau Lepak mengingat lokasi tersebut belum clean and clean. Ketiga, pengasal menyampaikan bahwa pengusuran harus beri dengan prinsip-prinsip PAM yang jatuh dalam benar-benar nomor 11 tahun 2005 Ketiga, pengasal menyampaikan konferan internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, komentar nomor 7 tentang konferan internasional ekonomi, sosial, dan budaya. Yaitu, A. Kebijakan pengusuran, paksa hanya dilakukan sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan upaya-upaya lain. B. Apabila terpaksa melakukan pengusuran paksa, pemerintah dan korporasi wajib melakukan asesmen dampak pengusuran paksa dan kebijakan pemulihan kepada yang terdapat. C. Pemerintah dan korporasi wajib memberikan kompensasi dan pengulian yang layak kepada warga terdapat sesuai dengan prinsip-prinsip PAM. D. Proses pengusuran yang sesuai dengan standar hak asli manusia yang jatuh dalam penerbangan nomor 11 tahun 2005 tentang keperan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya. D. Agar ada tiga instrumen yang harus dipartikan ketika melakukan pengusuran, yaitu musyawalan bufakat. D. Kedua, pemerintahan yang layak. D. Relokasi sebelum pengusuran dilakukan. E. Ada beberapa hal yang harus dipartikan ketika proses pengusuran dilakukan, yaitu perlindungan posudera tanpa intimidasi dan kecerasan, serta penggerakan aparat secara proporsional. D. Empat, pemerintah harus melakukan dialog dan sosialisasi yang memandai dengan cara pendekatan kultural dan humanis atas rencana pengembangan dan relokasi sebagai dapak pembangunan PSN. D. Lima, terkait dengan penolakan masyarakat pulau repang untuk direlokasi, negara tidak boleh mengangkat atas tempat tidak yang layak, baik melalui tindakan maupun kebijakan yang jambil, baik pintar lokal maupun nasional. D. Kebijakan negara tidak boleh diskriminatif dan menimbulkan pembatasan tanpa dasar hukum yang sah, eksisif dan tidak proporsional. D. Negara tidak boleh melakukan relokasi paksa atau force evictions yang merupakan bentuk pelanggaran HAM. D. Enam, tidak boleh menggunakan cara kekerasan dengan perlibatan aparat berlebihan atau excessive use of force, use of power, dalam proses relokasi dan proses pembangunan kawasan pulau repang ekositi. D. Tujuh, kepolisian agama pertimbangan penggunaan keadilan restoratif dalam penanggungan proses pinata kasus pulau repang. Dapat, kelompok retan seperti anak-anak, perempuan, disabilitas, masyarakat agar harus dilindungi dari kekerasan dan lainnya di pulau repang. Selanjutnya oleh Pak Sambal. Baik, kenalkan jurnalisnya, dari apa yang dikemukakan tadi bahwa temuan awal hasil pemantauan dan penyelidikan lapangan, pramediasi, Komnas HAM tidak hanya berhenti sampai di sana, tetapi akan meneruskan sejumlah kegiatan. Yang pertama adalah pertemuan koordinasi di kantor komnas HAM yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 dengan memenundang pihak Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kepala BKPM, juga Menteri Investasi, kemudian Kemenko Bidang Perekonomian, KSP, SEDNIC, Menteri ATR PPN, dan Kepolri untuk menginstitusikan penyelesaian bersama atas permasalahan tersebut. Kedua, melakukan pendalaman temuan faktual dan analisis HAM terhadap temuan kemas HAM. Ketiga, mengirimkan rekomendasi kepada Kepolri dan Ketua Komisi 3 DPR terkait penanganan peristiwa kerusuhan masyarakat Pulau Rempang. Kemudian, melakukan pertemuan dengan Irwasum Polri terkait penanganan kasus konflik masyarakat Pulau Rempang. Lima, melakukan pertemuan dengan Kapol Gakabri, Irwasda, Pol Gakabri, dan Kapol Resta Barelang terkait temuan penghasiswaan RI pada konflik masyarakat Pulau Rempang. Keenam, berkoordinasi dengan kebiasaan deput Indonesia terkait pembuktian barang bukti yang ditemukan oleh Komnas HAM di lokasi keusuhan 7 September 2023 di Pulau Rempang Ketujuh, melakukan uji balistik di puslak 4 Polri terkait temuan barang bukti yang ditemukan Komnas HAM pada kristiwa konflik masyarakat di Pulau Rempang Demikian, ketahuan pes ini disampaikan Agar semua pihak mampu mendepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar tindakan maupun pembuatan sebuah kebijakan Nah, rekan-rekan jurnalis, saya kira demikian tes konfens yang kita selengarkan Jadi, berbagai aktivitas sudah dilakukan oleh Komnas HAM, berbagai pertemuan sudah dilakukan, hasil-hasil pertemuan juga sudah dikemukakan Termasuk sejumlah rekomendasi-rekomendasi, sikap dan rekomendasi Komnas HAM juga sudah disampaikan Termasuk rencana tidak lanjut atas temuan-temuan tersebut Dan tentunya Komnas HAM juga menyesalkan ya, terjadinya peristiwa yang sekarang ini Di mana kekerasan juga terjadi dan juga ada upaya pemindahan secara paksa masyarakat Yang tentunya kita berharap bahwa harusnya peristiwa semacam ini tidak terulang kembali Karena ini kan sejarah, cara-cara seperti ini kan terjadi dulu di masa-masa sebelum reformasi Penggunaan kekuatan untuk memaksa masyarakat pindah Tentu menggunakan mekanisme dialog persuasif secara kemanusiaan Harusnya hal ini kan tidak terjadi lagi sekarang Nah, karena kan jurnalis kita masih ada waktu Bila ada hal-hal yang ingin diklarifikasi, ada yang ingin dialami, ada yang ingin di... Atau ada hal-hal yang dipertanyakan, kami bersalahkan silahkan menyebutkan nama dan juga... Apa? Mediannya Silahkan Ada empat dulu kali ya Satu, dua, tiga, empat Jadi mas yang silahkan, silahkan mas Terima kasih karena silahkan saya diperkenalkan dari Indian News Sampai di situ kesemuan, masalah di lima korban bayi ya Nah, korban bayi ini kan sekarang, BWM Mulai sudah sempat demi perbincangan di Indonesia Apakah status bayi ini misalnya atau sepatnya apa itu kondisi yang dimaksud dengan korban bayi tersebut Karena kemarin, maaf sekolah itu, berusaha mematah kalau ada korban bayi tewas gitu mungkin bisa di eksplor lebih lalu terbaik kondisi korban bayi yang dimaksud terima kasih baik, terima kasih Mas Dita Irawan selanjutnya tadi yang kedua, silahkan Pak saya mau lagi dari Kompas TV, mau tanya Pak, tadi kan ada temuan barang bukti itu boleh dirijikan dalam bukti-nya seperti apa aja dan juga ada haber kalau misalnya selanjutnya gas air mata itu juga ditemukan ke sekolah itu, mulai dijelaskan Pak Pak, apakah yang sebenarnya ada di sini, terima kasih baik, terima kasih kami catat dulu ya lanjut dulu ke yang Pak Jumur, silahkan siang, izin Pak, saya lada radio trans ini kan tadi kan Bapak berusaha memberikan rekommendasi kalau PSE ini harusnya dipilihkan tapi pertanyaan saya, apakah sebelum ada konferensi ini apakah dari pihak komersen sudah pernah bergialog dengan Menteri, karena kan kasi ini terbiasa timbangan diri, tidak bisa diambil keputulannya ke BAB Bata padahal kita tahu dari para Menteri itu sangat mendukung yang mendorong, 28 September akan dilakukan tentang doang pergusuran sementara dari BAB, dari komersen baru berbicara itu 25 September pertama itu, jadi apakah sudah sempat ada koordinasi lebih dulu lah dengan para Menteri terutama, Menteri Pak Bahlil dan UK kemudian kemarin kan masyarakatnya itu baru ketemu dengan BAB Bata masyarakat rempah maksud saya dan mereka memberikan beberapa pernyataan menolak tentunya dan salah satu yang disebutkan adalah pemerintah itu diminta untuk memberikan ke satu pernyataan tapi salah satu yang ditekankan adalah pihak masyarakat depan untuk diterbitkan suratangan hak gunanya di dalam masalah dari apakah agenda ini akan dibawa oleh dari keempatan untuk pertemuan nanti di hari Senin sekitar itu baik, terima kasih lanjut, silahkan ya, terima kasih selamat beri memang saya Santi Dewi saya ada empat pertanyaan Pak yang pertama dari pemaparan tadi yang disampaikan dan investigasi yang dilakukan oleh tim Komnas HAM dari periode 15 sampai 17 September apakah menemukan adanya potensi pelanggaran HAM dari kejadian di Pulau Rengbang yang terjadi pada tahun 7 dan 11 September kemudian yang kedua melanjutkan pertanyaan dari rekan media sebelumnya terkait dengan pembusturan tanggal 28 karena kan pertemuan oleh tiga menteri yang dilakukan pada akhir pekan lalu itu sudah fix harga mati 28 September harus pergi alasannya kalau tidak segera hanggang tanggal 28 maka investor dari Cina tersebut pabrik sini akan melirik negara lain dan akan mengindahkan pabriknya ke negara tetangga begitu alasan dari Pak Menteri Badri saya ingin menanyakan apakah rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM itu memiliki kekuatan agar memaksa pemerintah memikirkan ulang atau membatalkan sama sekali proyek strategis nasional apalagi proyek strategis nasional ini disaksikan langsung oleh kepala negara saya ragu kalau pemerintah akan mau membatalkan proyek strategis itu apalagi milah investasi yang akan masuk itu diperkirakan mencapai lebih dari 380 triliun kemudian yang ketiga tadi terkait dengan kondisi bayi berusia 8 bulan apakah di proyek menjelaskan dari Kapolresta Balera mengapa bisa ada penembakan garis air mata yang masuk hingga ke rumah warga bahkan sampai dihirup oleh bayi yang berusia 8 bulan ini kan sempat dihilang bayinya itu meninggal karena kondisi matanya itu bulan matanya memutih dan juga tidak bergerak sama sekali ketika diperlukan oleh kedua orang tuanya apakah alasannya lagi-lagi seperti yang terjadikan juruhan karena angin atau ada penjelasan lain kemudian yang keempat pak salah satu alasan yang disampaikan berulang kali oleh pemerintah saya sebut menkoplo hukam itu juga menyebut bahwa warga tidak memiliki sending point secara hukum yang kuat karena tidak memiliki dokumen meski mereka mengklaim sudah tinggal ratusan tahun sebelum ada pemerintahan bernama negara Indonesia di Klorempan itu apakah dari pihak warga itu atau temuan Komnas HAM juga diperkuat bahwa warga ini diberikan kesempatan sebelumnya oleh pemerintah untuk memiliki dokumen berupa sertifikat hak milik atau hak budak bangunan di tanah yang mereka tempati dan menjadi hak ulayar warga terima kasih baik, terima kasih empat dulu ya jadi ini ada sejumlah pertanyaan disampaikan mulai dari Mas Dita tadi yang terdekorban kondisinya mungkin nanti Mbak Putu ya bisa menjawab kemudian tadi dari Ramawadi tulis bukti-bukti ya bukti yang kita peroleh di lapangan apa saja bermaksud nanti saya kira akan dijelaskan kemudian dari Gata tadi ya kemudian juga Mbak Sangji Dewi mungkin diberikan namun untuk itu kami persilakan terlebih dahulu untuk dapat menjelaskan berkaitan dengan bayi silahkan baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dewai juga terima kasih pesawatku ya terkait pertanyaan bayi yang memang berselenturan terkait kondisi bayi menikah dan lain sebagainya Mbak Sang dalam kunjungan lapangan juga melakukan wawancara langsung dengan orang tua bayi yang pada saat wawancara langsung itu benar dinyatakan bahwa bayi tersebut menderita sesak rumah seba karena gasnya menantang tersebut dan pada saat itu mereka minta bantuan untuk segera dilahirkan ke rumah sakit bayi tersebut dan proses untuk rumah sakitnya juga diantar oleh mariner yang kebetulan ada di Mbak Asih nah saat ini saat kami datang kondisi bayinya sudah baik-baik saja jadi tidak ada pelaporan atau terkait pelaporan bayi meninggal itu tidak ada tapi mengalami sesak nafas hebat ya sesudah rumah sakit dan kembali saat ini dalam kondisi yang baik kita konfirmasi langsung dengan bahkan wawancara dengan orang tua bayi terima kasih ibu maaf penyebab gas air matanya dilempar ke rumah dan dihirup bayi itu atakah disampaikan? penyebabnya penyebab kenapa gas air matanya bisa sampai ke rumah keluarga orang tua si bayi itu? berdasarkan penjelasan ke polisi ya? artinya begini pada saat bentrokan terjadi itu kan memang dekat sekali dengan pemukiman dekat sekali dengan sekolah dan lain sebagainya artinya kalau dari penjelasan di awal penesan bagaimana warga terdampak bagaimana masyarakat sekitar terdampak itu menjelaskan sampai dimana kemudian terdampak dari semburan gas air matanya tersebut sehingga berkibat pada bayi yang berada di sekitar dari area air matanya tersebut itu ya maksudnya kan kalau yang informasi yang kalau di SD itu kan karena angin ya nah kalau ini kan ke rumah warga berarti ya yang ini ya karena kan ada keinginnya kan pemukiman jadi kan bukan karena kena langsung gitu ya enggak ya posisi bayi di rumah di rumah ya angin juga berarti ya terbawa angin nggak apa gimana atau karena jarak yang terlalu dekat terlalu dekat baik eh kita lanjut ke respon untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Ramawati nanti akan disampaikan oleh Mbak Ruy Pahulian silahkan oleh baik berkaitan dengan balai bukti yang kami temukan di lokasi di Pulau Tempang pertama kami tentu saksi-saksi gitu kami danakan kami yang sudah interview gitu di tiga lokasi itu di Pulau Tempang kemudian itu juga ada bukti-bukti video yang diberikan oleh masyarakat yang kami masih jalani perlu kalifikasi dan selalu-selalu ini pasti kami jalani juga karena masih membutuhkan kalifikasi dari rupanya baik jadi untuk Bang Ute yang kami temukan di makasih di Pulau Tempang Pasal Tersiwa Tujuh ini ini hanya satu ya ada tiga ada tiga tiga selongsong dasyota dasyata baik selanjutnya kami kesempatan Pak Pertanyaan itu tadi ada pertanyaan dari Mbak yang tadi Datra ya dan juga mungkin nanti bisa ditambahkan satu pertanyaan yang dari Mbak Santi Dewi sebelum nanti Baik yang pertama yang kami tegaskan ya pada rekomendasi komunas yang tadi sampaikan itu Komasan tidak merekomendasikan untuk menghentikan PSN ya jangan salah putih nanti ya jadi kita tidak merekomendasikan penghentian PSN tetapi yang kita rekomendasikan agar rencana ya rencana pembangunan ekosidi yang sudah menjadi salah satu PSN itu bisa ditinjau kembali ya penjauh kembali yang kita maksud itu adalah rencana pembangunan lokasi pabrik solar cell yang akan dilakukan oleh investor China itu tapi cd limited investment dan sebagainya ya jadi posisi posisi pemerintah saat ini adalah kita meminta pemerintah untuk tidak melakukan relokasi warga tetapi sebaliknya pemerintah bisa memindahkan lokasi pabrik yang dibangun oleh Sinji itu posisi kami karena terkonfirmasi juga di lapangan bahwa masyarakat tidak menolak PSN tidak masyarakat mendukung adanya pembangunan proyek strategis nasional di wilayah rumah tetapi yang mereka tidak inginkan adalah pembangunan ini kemudian mengorbankan kehidupan mereka dengan melakukan relokasi atau pengusuran dari tempat yang selama ini telah mereka diari secara turut-temurut jadi itu yang kami dikatakan untuk mengenai PSN kemasyarakat tidak menolak kegiatan PSN tetap kita mendukung kembangunan nasional nah memang benar kita akui bahwa sampai hari ini kita belum melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Investansi Pak Bahrir ya kita akui tetapi dari berbagai komunikasi secara informal menurut jaringan kami yang kita meriki sebenarnya sudah cukup jelas posisi dari Komnas tadi musiknya sudah tersampaikan karena juga selain dari jaringan masyarakat yang lain yang selama ini menjadi mitra dari Komnasan pada waktu promediasi itu juga sudah cukup jelas kita sampaikan mengenai posisi Komnasan jadi intinya rakan-rakan semua kita memang belum melakukan komunikasi formal dengan komunikasi maksud itu setelah kita mengumpulkan bukti dan informasi selengkap baru kita akan melangkah dengan melakukan koordinasi dengan pemerintahan lembaga terkait ya yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya nah memang benar dan terkonfirmasi pada hari minggu malam sebenarnya sampai hari Senin itu ada pertemuan antara perwakilan warga dengan Menteri Prestasi ya jadi memang terkonfirmasi ada nah dalam hal katakanlah hal sehak bagi tanah-tanah yang selama ini di kuasai dan dimanfaatkan oleh warga ini tentunya akan menjadi bagian ya bagian dari pembahasan yang akan kami lakukan dengan Menteri dan para pejabat lainnya yang direncanakan nanti tanggal 25 September jadi sebagaimana kita ketahui dengan kalian semua bahwa sebagian besar ya bahwa seluruhnya kawasan repang yang seluas setelah lebih 17.000 ini kan berupa kawasan hutan ya yang saat ini kawasan hutan yang produksi yang dapat konversi itu telah diberikan persetujuan oleh CRK untuk diberikan kepada PP Batang seluas setelah lebih 7.500 nah artinya kalau kita melihat dari dekat kawasan hutan tentunya sebagian besar tanah-tanah ya yang selama ini dikuasai oleh warga ini memang ada sebagai kawasan hutan nah untuk itu tentunya karena ini tidak ya menjadi bagian dari persetujuan Menteri untuk dilepaskan kepada PP Batang tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan Menteri AHK bagaimana cara penelusiannya kita tahu sekalian bahwa di dalam peraturan pemerintah tentunya ada skema-skema yang bisa ditempuh oleh Kementerian AHK di dalam memberikan ses pengelolaan ataupun juga pemanfaatan tanah di dalam kawasan hutan jadi intinya poin yang kami sampaikan adalah bahwa masalah hak kepemilikan ataupun juga hak akses pengelolaan tanah itu nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut dengan pihak Kementerian Lembaga terkait ya kemudian mengenai rencana pengusuran ya batas waktu tanggal 28 September tingkat waktu ini sebenarnya tingkat waktu antara pihak PT EPG dan BWB ya nah yang selalu disampaikan oleh BWB bahwa sindi mensyaratkan lahan yang clear and clean ya sampai dengan tanggal 28 September tadi tapi kalau lihat dinamika yang ada sekarang ya untuk dikatakan clear and clean ini kan kesini buktinya bagi kita ada penerbitan hak pengelolaan atau HPL dari BPN ya. Tapi di dalam proses HPL ini kan juga salah satu perusahaannya harus ada penelesaian hak-hak pihak tiga yang ada di luar tanah yang disuruhkan untuk penerbitkan HPL. Jadi bisa kita bayangkan kemudiannya dengan adanya penguasaan tanah oleh warga yang ada di dalam kawasan kata-kata yang mau dipusulkan oleh BPN BPN untuk mendapatkan HPL ini tentunya harus diselesaikan dulu. Jadi dari situ kita bisa melihat tingkat waktu tanggal 28 saat ini sulit untuk dipenuhi. Ya, ini analisa kami ya. Kecuali ada hal-hal yang luar biasa ya tentunya ya. Tetapi kalau secara normal peraturan keundangan yang berlaku, sebelum bisa diterbitkan HPL tentunya harus ada penelesaian hak-hak pihak ketiga. Yang dalam ini adalah penguasaan oleh warga masyarakat Kampung Melayu. Warga Kampung Melayu jadi negara ya, tapi maksud saya, warga Kampung Melayu perangkatan ya. Nah, masalah statement Pak Melko Polugam berkaitan dengan legal standing masyarakat atas tanah, ya seperti saya katakan tadi, ya sebenarnya masyarakat ini sudah menempati saat berbentuk kulit-bentuk di wilayah tersebut. Ya, namun pada waktanya tanah ini berstatus kawasan kita, ya sehingga sebenarnya masyarakat telah berupaya untuk mendapatkan tanah mereka untuk mendapatkan hak milik. Tetapi intinya BPN, kantor pertanahan setempat tidak berani memberikan pelayanan administrasi pertanahan, ya atau penerbitan SHF. Karena mereka tahu bahwa ini statusnya dari masih kawasan buka, ya. Nah ini tentunya, ya memang betul agensakan oleh Pak Melko Polugam, bahwa dari sisi legal standing mereka lemah. Tetapi juga kami melihat sendiri di lapangan bahwa ada beberapa warga yang menunjukkan SKT, Surat Keterangan Tanah, ya. Nah ini memang perlu untuk didalami siapa yang menunjukkan SKT tadi. Tetapi beberapa warga menunjukkan kepada kami bahwa mereka memiliki SKT sebagai dasar mereka menguasai tanah tersebut, ya. Itu yang kami dapatkan berhubungi dari masyarakat di, khususnya di kantor sebulan, ya. Kemudian juga mengenai terakhir, ya. Anda boleh ingin apa-apa rekom dari KH ini memiliki kewakatan atau waksa, gitu ya. Sehingga pemerintah akan melakukan atau melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tadi. Nah ini tentunya rekan-rekan semua sudah tahu bahwa memang kewenangan-kewenangan sangat terbatas, ya. Sebenarnya kami memiliki rekomendasi dan kami terus akan menyuarakan, ya, rekomendasi tersebut, mengawal pelaksanaannya. Dan sekali lagi, upaya kami sebenarnya tidak akan berhenti dengan kata-kata rapor dengan kementerian lembaga, tapi juga kami akan melaporkan rekomendasi tadi ke Presiden maupun ke DPR RI, ya, untuk mendapatkan putusan akhir, namanya. Itu banyak yang saya akan disampaikan, Pak. Baik, terima kasih, Pak Prabianto. Ini masih ada pertanyaan dari Mbak Santi Dewi, ya, terkait dengan potensi keanggaraan HAM. Bang Saudi dan Pak Uli, silahkan kalau ada yang mau disampaikan respon pertanyaan itu. Terima kasih banyak, Pak Dawai, dan dari dua peristiwa terjadi penanganan dua kelompok, ya. Pertama, 8 orang ditangkap, kemudian peristiwa, peristiwa 11, kemudian peristiwa 7, 8 ditangkap, kemudian peristiwa 11, September 38, 34 ditangkap. Saya kira itu sudah menunjukkan indikasi yang kuat dari pelanggaran HAM, ya. Tetapi tentu kami perlu dalami, Pak 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 Tanya, sehingga kami bisa membuat suatu kesimpulan terkait gradasi pelanggaran HAM. Saya kira itu bukan banyak yang intinya kita perlu dalami, tapi indikasi kuat saya kira. Terima kasih. Baik, silahkan Pak Uli. Ini adalah beberapa jadwal tangan terkait pelanggaran HAM ini. Duga pelanggaran HAM terkait penyelituan 7, saat yang lain. Yang kami menalisis itu ada 6. Tadi Pak Asami sudah menjelaskan. Pertama, atas perasaan aman dan beda seluruh intipresi. Ada penggunaan kekuatan terlunya, atau excessive use of force, agar simpul mengontak aparat. Kemudian juga penggunaan gas hemat yang tidak terukur. Sehingga dibakukan korban. Itu harus diakui, itu ada. Nah, jadi ada pelanggaran hak atas perasaan aman dan beda seluruh intipresi. Itu jaminan hukumnya dari konstitusi, guna-gunaan HAM, maupun pekat kepolisian. Nomor 1 tahun 2019, dalam penggunaan kekuatan dan didatang kepolisian. Yang menegaskan bahwa penggunaan senjata api, senjata kimia, termasuk tidak menegas air mata, harus menuju opsi terakhir. Situasi yang menyebabkan, terhadap situasi yang menyebabkan kekuatan. Setelah itu, kepolisian juga akan melakukan kekerasan. Saat bertugas kecuali, kita menjaga kejalanan. Itu ada di pasal 10.0C, Kota Polisi nomor 8 tahun 2019. Itu adalah rahasia kami, terhadap hak atas pelanggaran, terhadap adat tugas, pelanggaran atas hak atas perasaan aman dan bebas dan intipresi. Kemudian, yang kedua, hak untuk memulai kejalanan. Agar pembatasan akses terhadap batu hukum kepada pelanggaran pesangka yang sudah dibebas. Ketika proses penyelidikan dan penyelidikan. Dan itu kami membatalkan laporan juga dari masyarakat dan pelanggaran. Nah, kemudian yang ketiga, hak atas tempat tinggal yang maya. Ini terkait dengan relokasi, rencana relokasi. Kenapa itu berkaitan dengan hak atas tempat tinggal? Karena rencana relokasi ini berdampak secara langsung. Terhadap tempat tinggal, terutama terhadap bekampungan Melayu Gunung. Jadi pulau Haku. Nah, upaya relokasi belokasi baru pada dasar tidak hanya mencari dari hak atas tempat tinggal yang maya. Nah, dalam relokasi ini juga ada prinsip-prinsip yang sebenarnya pemasang sudah tegas. Ada di dalam standar dan apa pengaturan karakter seperti yang maya. Itu ada standar-standar yang harus dipenuhi untuk sebelum melakukan relokasi. Yang pertama adalah taktisipasi yang bermakna. Atau berimpun untuk spesifik. Yang kedua pendekatannya adalah Bantan Paks gitu. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari Bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Jadi mendengarkan aspirasi masyarakat. Pendekatan yang sering ada adalah Dari atas ke bawah. Dan itu sudah terlosiasi. Kami mengandungkan beberapa saksi-saksi yang menyatakan bahwa Mereka tidak pernah didengarkan oleh BP Bantan. Dan pendekatannya hanya dari atas saja. Dari atas di tingkat rumah sakit sama. Nah kemudian yang keempat adalah Pak Anak Perlindungan Enam. Ada siswa SDN24 dalam dan SDN24 dalam. Yang kedampak penggunaan gas air kematan. Padahal di sebuah video selanjutnya. Ini juga standar siswa sudah ada video-videonya Dan kami juga sudah pengawancar lain di lokasi tersebut. Di SDN24 dalam dan SMP N22 dalam. Kemudian hak atas kesehatan. Upaya pengawancar kesehatan. Upaya pengawancar kesehatan. Dan pemindahan tugasan tenaga kesehatan di Pulau Lempang. Ini kami juga sudah menemui satu. Satu-satunya. Dan memang contohnya masih. Ada upaya pengawancar kesehatan di Pulau Lempang itu. Dan pemindahan tugasan tenaga kesehatan di Pulau Lempang. Sehingga nanti fasilitas kesehatan tidak bisa berfungsi maksimal. Dan juga kedepannya mungkin fasilitas kesehatan akan dipindahkan. Tapi ini butuh pedalangan. Nah, kemudian yang keenam terkait dengan bisnis dan HAM. PSN ini yang mengabaikan. Akan menempat sangat cukup. Bagi masyarakat di Pulau Lempang. Terutama masyarakat. Dan Melayu semua. Untuk-untuk diperlukan kewajiban dan menjawab masing-masingnya. Sebagai upaya pengiliran benar-benar. Nah. Mungkin itu yang bisa kami identifikasikan ya. Dibatikan. Baik. Jadi. Atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Kami sudah mencoba menjawabnya. Dan satu hal lagi sebagai tambahan. Kami juga mengingatkan bahwa. Di dalam konstitusi kan disebutkan bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Oleh karena itu memang semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu harus patuh terbuk pada aturan-aturan hukum. Termasuk menghindari agar supaya tidak terjadi pelanggaran asasi manusia. Tadi yang disampaikan Pak Uli Barulian ya. Ini kan. Pasal asasi manusia yang tercantum di dalam konstitusi kita. Nah ini. Jadi. Kita tentunya berharap bahwa hal ini tidak terjadi ke depan. Baik untuk yang kasus rempang maupun kasus-kasus lain di Indonesia. Nah kita masih ada beberapa waktu ya. Kalau diantar rekan-rekan masyarakat yang ingin ditanyakan. Kami persilakan. Tapi kalau tidak ada. Masih ada suatu waktu lagi. Silahkan Mas. Yang beri dulu. Silahkan. Oh iya Pak. Kalau saya saya panu Pak dari. Silahkan. Semoga ada rekomendasi. Masih selamat. 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 Saya saya panu Pak dari yang lagi semuanya di satu lagi Pak. Tadi kan ada rekomendasi dari komunitasnya untuk. Pembedakan lokasi ecocity development ini ya Pak. Daripada merelokasi wawannya rupanya. Itu. Maksudnya. Relokasi. Masih di dalam. Kulau yang sama. Atau. Di sama sekali di luar. Kulau tersebut. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke. Satu lagi. Sekarang. Oke. Oke. Saya pahalan dari yang masih important. Mungkin penegasan Pak ya. Terkait tadi. Ada barang bukti yang sudah. Ditemukan. Dan dikestigasi oleh Komnasan. Yang saya tegaskan itu. Ditemukan dimana ya Pak ya. Suang-suang. Tahu. Gas yang mata itu. Kalau misalkan ditemukan di atas sekolah. Atau dekat perumahan. Tak penting itu jelas. Suatu keanehan gitu. Satu. Kedua. Ini kan perkara gas yang mata ini sudah diperlukan Pak ya. Dari momok. Tadi disiputin. Sebelumnya. Tentangkan juruhan. Kemudian. Terjadi lagi. Meskipun. Untungnya. Tidak terlalu panah mungkin ya. Seperti dikandoran. Meskipun tetap panah. Apakah Masa bisa memberikan rekomendasi gitu Pak. Kepada apal. Khususnya ke depannya nanti. Bagaimana penggunaan gas air mata. Atau penanganan buruh hal seperti apa gitu. Karena. Kalau ini akan dibiarkan. Terus berlanjut kan. Ini menggampangkan gitu Pak. Khususnya pengamanannya. Pak. Bisa ketiga. Tadi kan disebutin bahwasannya. Pertanyaan sinji. Tidak ingin ada. Masyarakat tinggal di pulau itu. Karena apa tadi itu. Perancangan. Maka beskipun masyarakat sudah. Ingin hidup berdampingan. Bermaduk. Pertanyaan. Pertanyaan bahwasannya. Pulau itu kan. Hutang. Dan dimana. Lata-bentanya yang harus dijaga secara lingkungan. Kalau secara manusia. Saya tidak boleh hidup. Apakah tinggal di situ. Itu bagaimana. Tandang pemasan Pak. Terkait mungkin. Rekomendasi dampak lingkungan. Ya. Pasti. Kalau menurut saat lingkungan. Ada hak-hak lain juga ya. Pasti. Yang akan dilanggar. Ya. Mungkin. Sama. Ya. Pak. 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 Mas Farhan itu. Tadi kan. Ada pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan pertama. Yang terkait dengan. Keanehan. Maksudnya. Keanehan gimana. Yang saya baca. Sebenarnya kan. Diserput ada. Selong-selong itu. Itu bukan di atap sekolah gitu Pak. Ya. Nah. Itu kan. Yang terkait dengan. Hapur terindikasi gak sih. Pak. Bahasa memang. Sengaja ditembakkan ke arah sekolah. Ke rumah gitu. Investikasi seperti aku. Jadi kan. Kalau misalkan ini juga memiliki. Kandidatur banlar. Bagaimana masih dalam mendalaman. Tapi kiranya enggak. Maka bisa mereka rekomendasi. Kalau memang. Kalau memang. Kan kita tidak bisa mengontrol. Adanya. Perluan. Perluan. Baik, terima kasih ya Mas, Pak Angur, dan Mas Surahan Untuk yang barang putih mungkin nanti Pak Koli bisa ditambahkan Tetapi untuk yang relokasi Dan tadi apa namanya Fasilitas-fasilitas ya Itu mungkin nanti Mbak Tarihan Mohon Pak, Pak Tarihan Baik, terima kasih Seperti lagi saya juga ingin meluruskan ya Proyek PSN-nya ini kan Renpang Eco City Artinya memang Ada MOU antara Bibik Batam Dan Bibik NBQ Untuk pengembangkan pulau Renpang, pulau Galang Galang Baru Dan pulau kecil di sekitarnya Atau pulau stokok ya Nah ini yang perlu kita Kita meluruskan Jadi Pembangunan Rempang Eco City Nah, di dalam kawasan Rempang Eco City ini Telah dikandatakan Di perjanjian Dengan investor SINJI tadi Untuk membangun Industri Selangsel ya Atau BIPI Nah, yang tadi kita Rekomendasikan Sebenarnya Kemudian yang akan Lokasi yang akan dibangun Oleh SINJI ini kan Ada di Tiga intik kampung Melayu tempatan Ya, posisinya Tiga kampung ini Menjadi Prolitas Bagi SINJI Nah, tentunya Rekomendasikan Komunas Daripada membangun Industri Yang saat ini sudah Ada warga yang berdiam Di dalamnya Kenapa Industri ini yang kita Pindah lokasinya Ke Pulau Galang Atau Galang Baru Yang secara De facto Memang di sana Belum banyak warga Yang bertempat tinggal Artinya Maksud kita Supaya Pembangunan industri ini Tidak Menimbulkan Dampak sosial Bagi warga Yang telah ada Telah hidup Di lokasi tersebut Ya, jadi ini Saya ingin menguruskan Pertanyaan tadi Jadi yang kita Rekomendasikan adalah Merelokasi Rencana lokasi Industri SINJI Itu Ke Galang Ya, itu Nah, kemudian Dampak lingkungan Ya, pastilah Namun biasa industri Masih akan Kata-kata Menimbulkan Dampak lingkungan Dan Kenteri itu Tentunya Sesuai Regulasi yang ada Mereka juga Harus melakukan Analisan Dampak lingkungan Ya Atau harus Memperoleh Ijin Memperoleh Persetujuan lingkungan Sebelum mereka Membangun Ya Dan tentu ini akan Merupakan proses yang panjang Menurut analisa kami Karena Di dalam Proses Persetujuan lingkungan Itu juga harus ada Prinsip FPIC Ya First Involve Private Concern Ini yang menjadi Prinsip utama Di dalam Katakanlah Melakukan Kajian-kajian lingkungan Atau juga Di dalam Pembangunan Sebuah Proyek Pembangunan Misalnya Jadi Masyarakat Setempat Harus Diberitahu Dan Harus ada Persetujuan Tentunya Ini yang Tentunya Anda akan Terus kita Kawal Bahwa Tidak Proses Kemudian Ijin lingkungan Prinsip-prinsip Itu harus Dilakukan Nah Begitu Dengan Masalah Fasilitas Relokasi Sampai hari ini Sampai Kami bertunjuk Kelapangan Itu Belum Ada Ya Pembangunan Fisik Untuk Bunya Atau Bahkan Lahan Yang Dijandikan Seluas 500 Meter Persegi Itu Belum Ada Nah Untuk Itulah Kemudian Pada Kesempatan Kami berdialog Dengan Dewi Batam Kita selalu Mengatakan Jangan Diri lokasi Dulu Ya Sementara Rumah Yang dijanjikan Komperlahan Yang akan Diberikan Itu Belum Disiapkan Ya Itu Bagaimana Jawaban Kami Terus Karena Memang Yang kita Dapatkan Pada saat Kita Mendengar Penjelasannya Terkait Risiko Limbah Dari Pembangunan Pabrik Kaca Dan Solar Cell Yang Dibilangkan Membahayakan Kondisi Kesehatan Senda Atas Dasar Itu Masyarakat Harus Direlokasi Tapi Kemudian Kita Juga Harus Ceri Untuk Mencerna Bahwa Investasi Ini Bernama Rumpang Ecosity Ya Kalau Kita Kemudian Wujud Definisi Ecosity Maka Ini Merupakan Suatu Bentuk Bagaimana Kemudian Pembangunan Itu Memastikan Ekosistem Yang Seimbang Yang Bisa Dihidupi Secara Alami Jadi Pembangunan Itu Harus Kemudian Sehat Kalau Bicara Jadi Artinya Terkait Residu Dan Dampak Pembangunan Pabrik Kaca Dan Solar Cell Maka Sebenarnya Itu Jadi Bertolak Belakang Dengan Judul Proyek Terkait Rumpang Ecosity Ecosity Muka Menurutkan Kota Yang Sehat Secara Ecosystem Terjemahan Sederhananya Kalau Kita Lihat Karena Kita Belum Tahu Bagaimana Bentuk Rumpang Ecosity Yang Akan Dibangun Pada Dasarnya Kami Berpikir Karena Itu Ecosity Harusnya Masyarakat Aman Berada Di Sekitar Lahan Investasi Tersiduk Kecuali Kalau Itu Bukan Investasi Yang Bersifat Non Ecosity Jadi Ini Yang Kami Lihat Menjadi Paragok Terkait Bagaimana Perencanaan Tapi Tentu Saja Kami Sekali Lagi Belum Mendengarkan Penjelasan Bagaimana Konsep Rumpang Ecosity Itu Dari Pemerintah Yang Bisa Menjawab Terus Nah Untuk Yang Nanti Saya kira Bang Saudut Kamu Menampakan Tadi Ada Terus Lingkungan Hidup Manusia Satu Lagi Dari Pauli Jadi Bebek Pertanyaan Tentang 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 Untuk Barang Bukti Kami Memang Menemukan Song-song Gas Yang Tentang Di Beberapa Alonisasi Tapi Kami Hau Sengaja Itu Yang Sedang Kami Lakukan Melakukan Kvalifikasi Peminta Penjalan Terhadap Polisian Kemudian Saksi-saksi Mesin Kami Mendalui Sama Raton Kemudian Rekomendasi Apa Kaitan Penggunaan Gas Air Master Tentu Kami Menyesat Ketan Polisian Susnya Akologi Di Masalah Lepan Tidak Lagi Menggunakan Kekuatan Berlebihan Kemudian Menolong Polisian Pesankan Dan Dampak Kesehatannya Untuk Lebih Berdapatkan Dialog Kemudian Penggunaan Gas Air Mata Ini Harus Opsi Terakhir Dan Terukur Nah Itu Yang Sebenarnya Sudah Dari Pekab 1 2009 Dengan Tetap Penggunaan Kekuatan Itu Mungkin Baik ya Rekan-rekan jurnalis Saya kira Itu yang Dapatkan Kegiatan Konferensi Pes Hari ini Dan Karena Waktu Kita bisa Anjiri Acara Konferensi Pes ini Dan Terima kasih Kepada Seluruh Komisioner Terima kasih Juga Tadi Ada Mbak Sampi Ada Mbak Soso Ada Mbak 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 Siska Mas Mbak Mbak Semua Rekan-rekan yang sudah menyiapkan Peskong Terima kasih Dan sekali lagi Kepada seluruh Rekan-rekan jurnalis Terima kasih Atas kehadirannya Mudah-mudahan Kerjasama Komnas Dengan Rekan-rekan jurnalis Di masa yang akan Rekan-rekan Peskong Meningkat Dan setelah ini Kalau mau Dostop Silahkan ya Kepada Kepada komisioner Kita Akhiri Kepila hitam Fibadaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh